Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kali ini kita akan membahas tentang kopi jadi kita membahas tentang kopi nah di depan anda semuanya ini atau di depan saya semua ini ini adalah peralatan-peralatan yang ada di industri kopi jadi disitu ada apa namanya mesin mesin-mesin ataupun kita mulai manual ya oke, tapi secara prinsip ya kalau kita ingin mengolah kopi terus ada ini ini kopinya ya jadi disini ada kopi arabica dan ada kopi arabica, kalau anda ingat ya di semester 2 ya itu 23 IP ya anda pun juga sudah mengenal cara penyambaran nah sekarang kita adalah di ujungnya artinya di apa? dari di pembuatan untuk minumannya oke, nah saya kenalkan yang sebelah tangan ini adalah namanya mesin espresso ya ini mesinnya special nah ini yang skala rumah tangga ya tapi ini juga sudah cukup ini agen sistem perjutaan nanti saya jelaskan kita terus yang kedua ini ada namanya grinder ini grinder itu mulai dari 400 ribu ya untuk yang mesin sampai harga 80 juta ada 80 juta 90 juta ada ya terus kemudian dari sini ke sini ya ini adalah untuk yang manual ini fix 60 yang fix 60 ada timbangan buat kita main manual biasanya kita pakai timbangan sini ada ropreso ya ini espresso tapi yang manual nanti juga saya saya apa namanya saya jelaskan juga ini ada teko wajib juga ada teko nah ini ada namanya flat button kalau anda nanti beli di yang startpark yang reserve dia pakai flat button seperti ini terus kemudian ini buat Vietnam press ya buat Vietnam press oke terus kemudian ini ada friend press ya ada friend press dan ada satu lagi yang ketinggalan sebenarnya adalah mukapot ya kita punya mukapot cuma ada ketinggalan di rumah saya terus kemudian ada yang namanya cemek juga ada terus kemudian yang kedua ada namanya sipon ya terus kemudian ada yang terakhir adalah tubruk ya mereka ada tubruk dan ada satu lagi yang paling halus sekali greennya atau biji apa ukuran size dari koki yang sudah digiring itu adalah namanya turkis ya jadi macam-macam cara buku ini itu macam-macam cara menuju macam-macam alatnya pun juga macam-macam ya oke nah dimulai dari mana ya dimulai dari kita memerlukan penggilingan ya jadi ukuran atau ukuran dari bukiran yang kopi yang kita sedih itu pun juga akan mengaruhi rasa ya dimana semakin halus belum tentu semakin enak atau semakin kasar belum tentu semakin enak ya dalam episode ini akan saya berikan sedikit gambaran tentang bagaimana cara memakai alatnya ya karena espresso dan segala macam lebih detailnya tetapi intinya anda mengetahui saja apa yang menjadi poin atau penting-penting atau misalnya anda ingin membuat suatu grab kopi di rumah gitu ya terus kemudian anda botolin atau anda bikin cup kopi susu biasa di rumah gitu ya ada beberapa basic prinsipnya ya oke let's go to espresso mesin ya oke nah disini ya kita mempunyai alat espresso mesin atau mesin espresso yang sederhana ya sesi rumahan ini namanya mesin espresso merasnya adalah gelongi ya tipenya adalah dedica ya nah disini ada untuk membuat espresso nya ada single shot ada double shot dan juga bisa kita steam susu jadi kita disini bisa steam susu nah biasanya satolat ini cukup untuk pemaham gitu ya mungkin untuk sekitar 500 kali serving itu nanti dia harus ada yang di maintenance ya maintenance nya mungkin sekitar 150 ribu cairannya sehingga nanti dia tidak ada terak yang ada di mesin ini dan ini sistemnya adalah menggunakan termoblock ya jadi termoblock itu kekurangannya adalah dia menyedot listriknya sangat tinggi sekali sekitar 1800 watt minimal jadi kalau dia mau 480 watt itu pasti diplak gitu ya 1300 diplak 2200 pun harus kosong ya jadi biasanya orang pakai 3500 ya begitu nah kemudian disini ada bagian-bagiannya ya ada bagian-bagiannya yang pertama adalah ini adalah untuk tempat air ya jadi ini tempat airnya dan ini bedanya dengan yang mahal-mahal yang 200 juta 300 juta 200 juta dia bisa ngisi air sendiri dari galon ada pumpanya nanti kalau kurang dia ngisi lagi seperti itu kalau ini tidak ya seperti itu terus kemudian disini ada tombol on off ya terus di sebelah sini ada single shoot ada double shoot ada steam ya seperti itu nah layarnya expression mesin dia dilengkapi dengan porta filter nah porta filter ini ada ukurannya double ya dimana dia beratnya lebih banyak atau lebih volume lebih banyak terus kemudian dilihat yang single shoot ini lebih cepat lebih sedikit si kopi si kopinya ya nah menurutnya apa biasanya kita menggunakan ada yang 30 mili ada yang 60 mili kalau 30 mili itu biasanya untuk espresso gitu ya tergantung nanti kita volumenya atau mau kita lebih strong kopinya kita pakai double shot ya seperti seperti itu terus kemudian jika anda membeli yang seperti ini hampir semua ya semua apa namanya semua kalau kita beli misi espresso pasti kita dikasih yang namanya temper ini buat temper ya buat mekan si kopi yang ada di portal filternya ditekan seperti ini dan ada satu lagi ini adalah untuk tempat mengambil si kopinya jadi ditambil selama sini nah atau mungkin model seperti ini ini adalah untuk yang temper pilih sendiri ya cukup cukup ya lumayan sebagainya sebagainya 100 ribu oke ya nah terus kemudian kita sudah nyalakan nanti dia akan setting sendiri kalau dia tidak digunakan akan mati sendiri jadi pemanasannya sekitar 92 sampai 90 sampai 96 biasanya dia stay di 92 derajat celcius ya ada satu nanti ketika dia masuk ada pen fusion terus kemudian nanti baru dia ekstrak ya seperti itu nah terus kemudian disini ada milk frondernya ya dan untuk steam jadi susu itu agar supaya dia menghadirkan creamy ya biasanya gunakan susu pasteurisasi atau susu UHT yang full cream biar dia lebih creamy ya dia di steam jadi nanti dia akan meningkat volume nya ya bisa jadi volume nya meningkat mungkin sekitar 50% nya atau mungkin 25% nya ya tergantung dari susu nya biasanya kalau kita menggunakan susu pasteurisasi dia mengembangkan lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan susu UHT ya seperti itu jadi misalnya anda perhatikan di luar sana di KDPK Kopi biasanya mereka menggunakan yang pasteurisasi cuma rumahnya pasteurisasi satu rantai dinginnya harus harus terjamin artinya mulai dari pabrik distributor sampai ke toko retail sampai ke anda itu rantai dinginnya harus tercapai kalau enggak dalam waktu sekian jam dia nanti akan gembuk dan benar sudah gembuk kenapa anda pasti sudah tahu sendiri ya oke terus kemudian nanti anda bisa buat espresso itu ada macam macam ya jadi nanti buat espresso saja single suit double suit atau riseto yang ukuran apa namanya 22 mili ada riseto jadi lebih sedikit daripada si apa namanya si espresso nah terus kemudian nanti bisa digunakan macam-macam bisa bisa cappuccino bisa mucachino bisa frappe ya terus kemudian bisa latte dan macam-macam ya jadi itu adalah base espresso termasuk long black dan juga ada satu lagi namanya americano jadi kalau misalnya anda beli di starbucks misalnya jadi beli kopi kalau pagi bagi tempatnya itu ada yang kue sama latte terus kemudian bonus americano ya americano ya berarti dia hanya espresso tambahkan air tanah saja ya ataupun long black biasanya di extract dua kali ya tergantung ya seperti itu biasanya dapat bonusnya seperti itu jadi seharian yang minum apa double single biasanya americano single suit terus kemudian yang matanya bisa double suit nah terus kemudian biasanya ya kalau di espresso ini ada ukuran green size-nya biasanya menekati fine ya ini menekati lebih halus tapi tidak se fine dari si turkis kalau turkis itu benar-benar fine selalu ya seperti itu dan kita pun juga sebenarnya kita punya teva ya teva yang dari proditi TMP itu kita bisa gunakan ini mereknya merek abal-abal yang satu lagi ada di rumah ya ada V60 yang dari Hario dan ini adalah yang mereknya model Latina ya meskipun ini adalah Latina KW ada satu lagi kita punya maflonic EK43 ya EK43 kita punya maflonic ada di atas yang saya kasih review gitu ya memang belum digunakan sama sekali ya nah disini ada pengaturannya juga ya ada pengaturan mulai dari yang nomor 1 sampai nomor 6 ya bisa jadi nomor 1 nanti tinggal kita lihat nomor 1 itu apakah fine apakah nomor 6 nya fine itu gak boleh salah ya seperti itu terus kemudian kita butuh timbangan untuk apa timbangan ini untuk kalibrasi ya berapa yang kita masukkan dalam si porta filter nya ya tentu itu nanti bisa mengkalibrasi si apa namanya si grinder nah grindernya macam-macam ada yang bisa di setting detiknya misalnya 16 detik nanti akan bertemu 16 gram ya itu yang otomatis atau mungkin yang malclonic yang EK43 itu dia semi ini ya dia lebih banyak sebenarnya digunakan untuk buat barista jam basic gitu ya meskipun dia tidak ada settingan untuk terapetannya ya seperti itu oke ya jadi kita akan coba dulu untuk membuat espresso ya kita mencoba untuk membuat espresso ya kita coba dulu tadi kita sudah siapkan untuk ada yang robusta ada yang arabica ya jadi kita tuang disini ya kita tuang kesini ya kita tuang sedikit saja gitu ya karena yang kita gunakan juga sedikit oke terus kemudian kita setting di dua ya di dua nanti itu ukuran green size nya memang lebih lebih halus terima kasih terima kasih selamat menikmati oke nah disini ya disini mungkin teman teman bisa melihat ukurannya halus gitu ya terus kemudian kita masukkan ya kita masukkan si bubuk kopinya ya oke nah biasanya kita timbang ya tapi karena memang disini sudah hafal gitu ya jadi nanti kita cek oke nah ini kalau misalnya kita menggunakan grinder yang bagus atau yang sedikit lebih yang otomatis yang memang sudah bisa disetting untuk espresso jadi tidak usah ini tapi langsung taruh di bawahnya saja ya di bawahnya sampai nanti ini dia apa namanya terpenuhi dan bisa langsung disetting berapa ya biasanya harga sekitar 10 jutaan itu sudah lumayan ya oke terus kemudian kita temper kita tamping ini oke ya terus kemudian kita bersihkan di bagian pinggirnya ya ada beberapa yang menganggap ini kurang bersih dan segala macam ya beda-beda cerita ya oke terus kemudian kita masukkan ke dalam sini ya kita masukkan disini tadi sudah saya flushing ya terus kemudian kita taruh disini oke oke terus kemudian kita ingin cek atau kita ingin cari tahu seberapa stabil kah untuk double shootnya gitu ya kita nyalakan pakai tombolnya di tengah gitu ya kita tag oke nah ini di awal ya kita tadi double shoot di awal ini adalah clean fusion ya dimana dia membasai seluruh permukaannya gitu ya oke nah ada di bagian bawah bagian bawah yang warna coklat kehitaman itu itu adalah si ininya apa namanya si bagian bawahnya adalah kopi yang terestrak sedangkan di bagian atasnya itu adalah si kremanya ya jadi krema itu adalah krema yang merupakan bagian yang berbusanya ya anda bisa lihat disini bahwa ini The Espresso ya tanpa krema sekitar 30 dan ini sama jadi ini kiri kanan ya kiri kanan dari double ini dari dua apa dari dua lubang portable itu menghasilkan Espresso 30-30 ini single shoot ini single shoot jadi kalau digabung jadi double double shoot nah dari sinilah anda terus kemudian gunakan misalnya menjadi latte latte art dan segala macam ya tentu susunya harus di ini dulu ya harus di filter dulu ya jadi harus di steam dulu ya seperti itu atau misalnya anda ingin menggunakan susu yang tidak punya steamer tidak punya steamnya alas steamnya ini seperti ini nah itu anda bisa gunakan yang namanya ini apa namanya ya friend press kemudian dipanaskan susunya kalau anda menggunakan suhu ht dipanaskan susunya terus kemudian nanti dia kita kocok ya seperti itu oke ini adalah singkat tentang Espresso ya jadi kalau kita lihat ini Espresso nya ya lebih sedikit memang ya ini kalau anda beli ada di Suji Premium Handcrafting ya ada di ada di Bandung ya ini kremanya tebal ini tebal ya kita tadi gunakan yang namanya ini apa namanya kopi Robusta ya Robusta dan Arabica nanti beda cita-cita rasanya oke untuk oke ya lanjutnya dulu untuk membukanya tinggal kita tarik ke sebelah kiri ya oke biasanya kalau di cafe-cafe ada tempatnya nah sudah hilang ya tinggal di lap pakai kuat saja oke nah yang menjadi perhatian dari MSN Espresso adalah kebersihan dari alatnya kebersihan dari pota si filternya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati